Nah kita harus belajar terus, saya gak, 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 gak sempurna karena saya harus belajar. Apalagi ini juga eventnya gala dunia. Orang bisa meragukan yang penting saya kerja. Saya selalu bilang sama coach, ini kita mempersiapkan tim dunia. Bukan tim Asia Tenggara atau Asia, ini dunia. Guys, welcome back to Gila Bola. Nah kali ini Gila Bola bakal membahas mengenai Timnas Indonesia. Kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola. Salah 3-0 Timnas Indonesia U17 Bima sakti dipecat Erick Thohir Dikutip dari CNN Indonesia.com Timnas Indonesia U17 Kalah 0-3 dari Mainz U19 dalam pertandingan uji coba Di Training Field Stadion Ambrufweg, Jerman Pada hari Sabtu 14 Oktober waktu setempat Ini merupakan laga kelima uji coba Timnas Indonesia U17 Dalam TC di Jerman Tim asuhan Bima sakti kembali mendapati lawan Dengan level yang lebih tinggi dengan postur yang lebih besar Mereka tertinggal 2 gol di babak pertama Melalui tendangan bebas pada menit ke-27 Dan sudulan usai memanfaatkan sepak pojok di menit ke-36 Di babak kedua, Timnas Indonesia U17 Kembali ke Bobolan di menit ke-47 Melalui tendangan akurat dari lawan Striker Timnas Indonesia U17, Arhan Kaka Mengatakan dirinya dan tim Sudah mengerahkan kemampuan terbaik Arahan pelatih Bima sakti juga sudah dilakukan dengan maksimal Walaupun hasil yang dipetik tidak maksimal Arhan dan rekan-rekan tidak ingin larut dalam kekecewaan Ia bakal meningkatkan performa tim selama di Jerman Sebelumnya tim asuhan Bima sakti itu Sudah menjalani empat laga uji coba di Jerman Tercata Timnas Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan Hasil melawan Mainz membuat Timnas Indonesia U17 menelan tiga kali kekalahan Selanjutnya, masih akan ada dua laga uji coba yang direncanakan bakal dijalani skuad Garuda Asia Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Borussia Monschengleba Dan FC Kong sebelum pulang ke Indonesia Rangkaian uji coba ini menjadi persiapan Timnas Indonesia U17 Menghadapi Piala Dunia U17 2023 di Indonesia yang digelar pada November mendatang Terima kasih telah menonton!